Revitalisasi Ilmu Astronomi Tradisional Jakarta Kompas Masyarakat lokal di tanah air mempunyai kekayaan pengetahuan tradisional salah satunya dalam aspek astronomi pengetahuan itu perlu direvitalisasi sehingga dapat terus diwariskan pengetahuan astronomi menjadi bekal masyarakat suku biak di Kabupaten Biak Lumpur, Papua dalam menguasai kemampuan navigasi keahlian ini digunakan untuk menentukan masa berlayar dan menjelajah sejumlah daerah di Nusantara ini membuktikan kemampuan navigasi suku biak yang luar biasa mereka mempunyai banyak pengetahuan tentang benda-benda langit ujar peneliti astronomi tradisional Lisa Febrianti dalam webinar Astronomi Tradisional Sukubiak Kajian Astronomi Tradisional sebagai pengetahuan ekologi Nusantara Kamis 25 Mei 2023 Menurut Lisa, astronomi tradisional tidak bisa dilepaskan dari pandangan kosmologi masyarakat lokal Sukubiak memiliki konsep kosmologi tentang Nanggi sebagai Tuhan Langit Nanggi memiliki hubungan selaras dan harmoni dengan manyuwa atau manusia serta farsios atau jagad raya Di dalamnya ada ruang-ruang Ruang ini tidak bisa dipisahkan untuk dapat memahami astronomi tradisional Ucapnya Konstelasi Bintang Berdasarkan catatan Feulileto di Brin pada 1920 Terdapat sejumlah kata dalam bahasa biak Yang digunakan untuk mengenali benda-benda langit Catatan Brin pada 1940 Juga menyebutkan dua konstelasi bintang Yang dikenal masyarakat biak Yaitu Romang Grandi Skorpio Dan Sarbacoi Orion Akan tetapi Masyarakat biak lebih mengenali Romang Grandi sebagai naga Masyarakat lokal memberikan penamaan yang tidak selalu sama dalam mengenali benda-benda langit Dua konstelasi bintang ini menjadi penanda perubahan musim Ketika Romang Grandi berada di atas Cakawala Berarti musim teduh Namun jika sawakoy yang di atas Cakawala Itu tandanya musim angin barat Tutur Lisa Pengetahuan ini membantu masyarakat biak dalam menentukan waktu pelayaran Saat musim teduh Laut lebih tenang sehingga menjadi saat yang tepat untuk melakukan pelayaran perdagangan ke tempat-tempat jauh Bisa menemukakan sejumlah masyarakat biak masih memahami pengetahuan astronomi tersebut Namun generasi muda mereka sudah jarang mendapatkan pengetahuan itu Kondisi itu dipengaruhi berbagai faktor Salah satunya memudarnya jejak-jejak dalam memanfaatkan pengetahuan astronomi tradisional Akhirnya lama-lama Akhirnya lama-kelamaan pengetahuan navigasinya pun luntur Jadi sangat penting merivitalisasi pengetahuan tentang astronomi itu Penggunaan kembali perahu-perahu tradisional di biak bisa menjadi wahana edukasi Sekaligus mengajak masyarakat Mengajak mereka berlayar untuk belajar tentang bintang Bapak Lisa Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfo Oni Dangiubun Mengatakan pengetahuan astronomi yang dimiliki suku biak sebagai bukti peradaban maju masyarakat suku tersebut Pengetahuan itu pula yang membuat orang biak mampu melakukan ekspansi ke sejumlah wilayah Aset kearifan lokal ini memiliki ruang cukup luas Tidak hanya membaca fenomena alam Tetapi juga dalam mengelola bumi yang disebut sebagai kearifan ekologi ujarnya